Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arief Bakuama di Toiba TV Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Zeni Mustafa Telah menemukan sebuah fakta baru Bahwa BMT Baitul Malwa Tamwil Darussalam Kota Wisata Cibubur Yang Menjadi tergugat 2 Selain japan Nurhutin Mansur Baik oleh Zeni Mustafa di pengadilan negeri Jakarta Selatan Maupun oleh Ibuli Siti Rahma di pengadilan negeri Kota Bogor hari ini Ternyata Zeni Mustafa menemukan bahwa mereka Atau pengurus-pengurus yang ada saat ini Yang telah memberikan kuasa kepada lawyer mereka Untuk berperkara di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan Zeni Mustafa Atau di Kota Bogor Ternyata Para pengurusnya itu Adalah orang-orang yang tidak Ada Atau tidak tercantum dalam Akta pendirian Dari BMT itu sendiri Nah Menurut Zeni Mustafa ini adalah Sebuah tindakan pidana yang Sebentar lagi dia akan laporkan ke pihak Kepolisian Saudara-saudara Eksistensi Baitul Malwa Darussalam ini yang Begitu kabul Atau abu-abu ini Menambah deretan Lembaga atau orang-orang yang Pernah bekerjasama Dengan Yusuf Mansur Memungut investasi dari masyarakat Ternyata mereka adalah orang-orang yang Abu-abu Atau lembaga yang Abu-abu Setelah PT Adipat dan Perkasa Dan Direkturnya Tidak ditemukan alamatnya Baik Perusahaan itu sendiri Walaupun Direkturnya Maka saat ini BMT Darussalam juga Alamat dan eksistensinya Menjadi abu-abu Saudara-saudara Baik PT Adipat dan Perkasa Dan Direkturnya Adi Atsa Juga BMT Darussalam Dan pengelola-pengelolanya Itu Menurut informasi Yang saya kumpulkan Juga yang Saya dapatkan dari Zeni Mustafa Mereka itu adalah Orang-orang yang Tampaknya sangat soleh Jika solat Terlihat khusyuk Jika berjikir Sangat panjang Ini setali tiga uang Dengan Yusuf Mansur Yusuf Mansur selalu menampakkan Kesolehan dia Bibirnya selalu basah Dengan kalimat-kalimat Al-Quran Dia memperdikatkan dirinya Sebagai seorang Ustadz dan Kiai Padahal dalam Mu'amalahnya Apa yang terjadi sekarang Saudara-saudara Semua berlabuh di Meja pengadilan Ketika kita mencurigai Bahwa praktek Mu'amalah yang mereka Lakukan itu Penuh dengan Kecurangan Dan Kebohongan Kalau itu tidak terjadi Maka hari ini Tidak berlabuh Di pengadilan Saudara-saudara Beberapa Pemerhatian Ketua Iba TV Yang sudah Pernah bertemu saya Atau minimal Menghubungi saya Hari ini Mereka Punya tagihan Kepada Yusuf Mansur Mulai dari Angka jutaan Puluhan juta Ratusan juta Bahkan Angka miliaran Kenapa orang-orang ini Bisa bermuamalah Dengan Yusuf Mansur Sehingga pada hari ini Meninggalkan tagihan Yang begitu Banyak Karena pertama Mereka Sudah terpesona dahulu Dengan Penampilan Yusuf Mansur Yang soleh Selalu Mengucapkan Kalimat-kalimat Toibah Atau juga Karena predikat dia Sebagai ustad Yang selalu Dikedepankan Jika hari ini Saudara-saudara Punya tagihan Yang begitu banyak Kepada Yusuf Mansur Kemudian Yang Anda dapatkan Adalah Hanya janji Dan janji Maka Percayalah Bahwa Apa yang pernah Yusuf Mansur Tampakkan Di hadapan Bapak Ibu Sehingga Meninggalkan hutan Yang begitu banyak Hari ini Adalah Sebuah Kebohongan Belakang Ketika itu Nah Kalau hari ini Yusuf Mansur Masih memberikan Janji kepada Saudara-saudara Bahwa dia akan Bayar Kemudian dia Sampaikan dengan Kalimat-kalimat Yang menurut Anda Itu menyejukkan hati Itulah senjata Yusuf Mansur Sebenarnya Untuk Memperdaya Bapak Ibu Semua Lalu Apa yang bisa Anda harapkan Untuk menagih Dari Yusuf Mansur Cuma satu Yang Anda bisa lakukan Yaitu Memakai pedang Pedang hukum Kalau itu Tidak Anda lakukan Maka Itulah yang Diniatkan oleh Yusuf Mansur Bahwa dia tidak akan Membayar Tagihan-tagian Bapak-bapak ibu-ibu Dan Bapak-bapak ibu-ibu Juga akan terlena terus Sehingga Suatu waktu Nanti akan capek Untuk menagih Kepada Yusuf Mansur Dan itulah Tujuan Yusuf Mansur Yang berikut Saudara-saudara Pengalaman Dari PT Adi Partner Perkasa Dan BMT Darussalam ini Yang eksistensinya Menjadi abu-abu Tidak terang Kabur Baik pemiliknya Baik pengelolanya Maupun Alembaganya Itu juga sama dengan Investasi-investasi Yang pernah dilakukan Oleh Yusuf Mansur Contohnya Kondotel Muevidi Di Jogjakarta Jika Ada waktu nanti Saya akan kembali Ke Jogja Untuk Kembali memperkenalkan Apa itu Kondotel Muevidi Dan Apa itu Kondotel Muevidi Yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur Saya pernah menulis Sepanjang lebar ini Di toiba.com Tapi nanti juga Akan saya hadirkan Dalam bentuk video Begitu juga Bumumanya Investasi Tabung Haji Atau investasi Umroh Merdeka Namanya Saya yakin 100% Hari ini Ada 7.000 Sekian orang Yang telah mengikuti Investasi itu Umroh Merdeka Anda tidak akan Menemukan lagi Duduk perkara Dan kejelasan Dari investasi itu Yang berikut Bumanya Investasi Patungan Usaha Itu juga Saudara-saudara Hotel City Memang ada tampak Fisiknya Tapi bagaimana Keberadaan Hotel City itu Bagaimana Pengelolanya Apa perusahaan Yang mengelola itu Dan bagaimana Keuangan yang dikelola Oleh perusahaan tersebut Sama sekali Itu akan Anda lihat Semuanya serba Abu-abu Semuanya serba Tidak terang Itulah Itulah memang Yang diniatkan Oleh Yesus Masjid Untuk Bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Yang berinvestasi Dengan dia Nah Untuk lebih jelasnya Soal Keberadaan Baytulmal Wattamil Darussalam ini Yang Hari ini Permasalahannya Sedang berada Di meja hukum Baik Oleh Zeni Mustafa Firbari Walaupun oleh Penggugat lainnya Nanti kita Sama-sama ikuti Perbincangan saya Dengan Zeni Mustafa Yang Saya lakukan dua kali Pertama di rumahnya Dan yang kedua Di pengendilan negeri Kota Bogor Yang saya rekam Pada hari kemarin Tanggal 1 Februari 2024 Sesaat setelah Berlangsungnya persidangan Gugatan Ibu Liz Siti Rahma Terhadap Yusuf Mansur BMT Darussalam Dan lain-lainnya Di Kota Bogor Semoga video saya Ini bermanfaat Dan saya Silahkan untuk Dibagi sebanyak mungkin Terima kasih Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Zeni Pak Sudar Ini mengenai Kasus Investasi Batubara nih Pak Terkait dengan BMT nih Pak Pak Zeni kan sudah Meminta Klarifikasi Dari Depanung Kooperasi Soal eksistensi Dari Kooperasi Atau BMT Darussalam Yang menjadi Pokok Atau objek Dari Perselesihan Pak Zeni Dan Isu Masih Bersama Beberapa Pihak Dan kawan Nah setelah Klarifikasi Ke Depanung Kooperasi Apa jawaban Yang Pak Zeni Dapat Pak Jadi Jadi Gini Pak Berkaitan dengan Permohonan saya Meminta Kejelasan Berkaitan dengan Profil dari BMT Darussalam Ya BMT Darussalam Madani Saya akan Menanyakan Di sana Berkaitan dengan Berkaitan dengan Siapa Siapa Pengurusnya Lalu Kemudian Beralamat Dimana Sekarang Bertempat Kedudukan Dimana Sekarang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Dokumen Atau Alamat Yang Dilaporkan Ke Departemen Kooperasi Pak Nah Ternyata Dari Departemen Kooperasi Dua kali Saya bersulat Kemudian Alhamdulillah Sudah Dijawab Beberapa Hari Yang lalu Dan Mereka Mengatakan Bahwa Sesuai Dengan Akta Pendirian Itu Sesuai Dengan Akta Pendirian Itu Mereka Beralamat Di Bolufat Satu Bolufat Nomor Satu Kota Wisata Artinya Masih Beralamat Di Masjid Sesuai Dengan Fakta Yang Anda Bahwa Memang Akta Pendirian Itu Didirikan Dialamatkan Memakai Alamat Nomor Satu Kota Wisata Namun Kemudian BMT Sendiri Kemudian Membeli Ruko Di Depannya Market Itu Terus Kemudian Setelah Saya Mengajukan Bugatan Kan Sekarang Tidak Ada Rimbanya Pak Setelah Saya Mengajukan Bugatan Yang Di Ilis Ya Tapi Dengan Adanya Surat Balasan Ini Maka Saya Jelas Bahwa Oh Alamatnya Disini Terus Kemudian Pengurus Pengurus Yang Tercantum Disini Adalah Ternyata Bukan Bukan Yang Tanda Tangan Di Akte Kuasa Yang Saya Ajukan Bugatan Disana Jadi Mereka Kan Sebagai Tergugat Lalu Mereka Ada Memberikan Kuasa Terhadap Salah Satu Firma Hukum Beberapa Lawyer Disana Ternyata Yang Tanda Tangan Itu Tidak Berkedudukan Sebagai Ketua Sebagai Ketua Dari BMT Darussalam Dan Sekretaris BMT Darussalam Berarti Akta Pertama BMT Itu Belum Dirubah Belum Dirubah Belum Dirubah Perubahan Masuk Alamat Itu Jadi Ketuanya Berinisial IP Terus Kemudian Sekretaris EPH EPH Terus Kemudian Bendahara Ada Bendahara Lagi Ada Jadi Berarti Pengurus Pengurus Sekarang Yang Mewakili Di Pengadilan Melawan Pak Jeni Adalah Pengurus Yang bukan Disebutkan Dalam Akte Ya Pengurus Yang bukan Akte Artinya Kalau Ini Tidak Tercatat Disana Tentu Mereka Mempergunakan Jabatan Palsu Menggunakan Jabatan Palsu Tidak Punya Tidak Punya Kemenangan Tetapi Mereka Melakukan Martabat Palsu Kalau Di Dalam Ketentuan Hukum Itu Adalah 378 Itu Martabat Palsu Mempergunakan Martabat Palsu Dia Bukan Ketua Dia Bukan Sekretaris Tetapi Mengaku Sebagai Ketua Dan Sekretaris Untuk Berperkara Di Pengadilan Ini Ada Bidananya Ini Ada Bidananya Di Samping Berarti Kuasa Yang mereka Berikan Pada Kuasa Hukum Mereka Itu Tidak Sah Dan Bukan Orang Yang Berunan Dan Melakukan Pidana Melakukan Tidak Pidana Apa Martabat Palsu Segera Saya Laporkan Segera Saya Laporkan Pidana Berkaitan Dengan Orang Yang Mengaku Sebagai Ketua Hubung Dan Mengaku Sebagai Sekretaris Yang Tanda tangan Di Sana Kan Ada Alat Buktinya Di Dalam Putusan Pekadilan Kan Jelas Mengatakan Bahwa Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Sekian Yang Memberikan Kuasa Ini Itu Kan Disebutkan Disana Terus Kemudian Surat Kuasanya Ada Disana Tetapi Kenyataannya Sesuai Dengan Akte Pendirian Berbeda Ini Tanda tangan Basah Dari Departemen Koperasi Tanda tangan Basah Surat Resmi Yang Mau Saya Tanya Begini Anda Dalam Dalam Ini Mereka Pernah Membuat Akte Baru Dan Mereka Tidak Laporkan Kepada Koperasi Bagaimana Pak Tidak Sah Tidak Sah Yang Sah Kan Ada Kewajiban Disini Juga Departemen Menteri Koperasi Menunjuk Ketika Ada Perubahan Anggaran Dasar Ketika Ada Perubahan Susunan Pengurus Ketika Pindah Tempat Mereka Harus Melaporkan Artinya Kalau Mereka Tidak Melaporkan Yang Dipakai Yang Sah Adalah Orang Yang Dalam Akte Terdahulu Yang Dilaporkan Jadi Niat Pajian Untuk Mempidanakan Pengurus Koperasi Darussalam Ini Sudah Bulat Oh Tentu Tentu Ini Perkaren Jadi Melebar Kemana Mana Ya Pak Ya Gak Bapak Karena Mereka Yang Membuat Pak Gitu Ya Pak Kalau Kita Kan Jalan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Lalu Mereka Lari Kesana Kemari Gak Bapak Kalau Kita Temukan Memang Ada Pidana Atau Perdatanya Kita Proses Pak Ini Makin Lengkap Anggapan Orang Bahwa Yusuf Mansur Tidak Membawa Berkah Malah Membawa Petaka Bagi Orang Yang Bekerja Sama Dengan Dia Pak Yang Jelas Membawa Posisinya Mengodak Aduk Bahasanya Apa Yang Paling Enak Itu Intinya Ketika Awalnya Dingin Damai Sebelum Masuknya Yusuf Mansur Itu Jamaah Guyum Purukun Saling Percaya Ketika Yusuf Mansur Masuk Menjadi Berantakan Menjadi Gisru Malah Membawa Petakan Dan Ini Sebenarnya Masih Teman Teman Saya Yang BMT Dan Lain Sebagainya Masih Teman Teman Juga Tetapi Karena Mereka Melakukan Menurut Hemat Saya Yang Saya Duga Dengan Keras Tindak Bidana Maka Tentu Sebagai Warga Negara Yang Bagus Tentu Akan Saya Laporkan Karena Alat Buktinya Cukup Ada Surat Puasa Ada Putusan Pengadilan Terus Kemudian Ada Jawaban Kemudian Ada Yang Lain Mengatas Namakan Orang Yang Memberikan Puasa Tersebut Ternyata Sesuai Dengan Surat Ini Ternyata Orang Tersebut Tidak Punya Kewenangan Untuk Mewakili BNT Dari Salam Artinya Mempergunakan Maktabat Palsu Setelah Video ini Beredar Teman-teman Pak Jenny Datang Untuk Mengajak Kompromi Bagaimana Pak Kembalikan Saja Uang jamaah Kembalikan Saja Secara Keseluruhan Kembalikan Saja Semuanya Jangan Memang Tujuan Saya Memang Mengembalikan Mengejar Uang jamaah Yang Ilang Yang Ilang Tanpa Ada Perhitungan Seperti Di Telang Bumi Saja Pak Saya Tahu Tahu Uangnya Dari Mana Yusuf Mansur Ketika Di Gedung Serbaguna Legenda Wisata Ada Global School Namanya Disana Pak Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Kemudian Mendengar Dengan Telinga Saya Sendiri Mereka Akan Menggantikan Di Tahun 2010 Itu Tapi Kenyataannya Sampai Dengan Sekarang Justru Ada Gugatan Mereka Mengaku Ah Kami Tidak Kenal Kami Tidak Ikut Campur Dan Sebagainya Pak Ini Kan Munafik Kelas Berat Munafik Munafik Orang Orang Yang Munafik Oke Pak Kita Berkabar Terus Rencana Pak Jenny Untuk Mempidanakan Pengurus Kooperasi BMT Darussalam Yang Mengaku Pengurus Yang Mengaku Pengurus Tanggal Sabtu Februari 2024 Di Pengadilan Negeri Kota Bogor Menghiputi Agenda Sidang Gugatan Ibu Istirahma Terhadap Isu Masuk Dan Kawan Kawan Terkait Investasi Batu Warah Tahun 2009 Di Masjid Darussalam Kota Wisat Nasi Tugur Agenda Sidang Hari Ini Kita Bertanya Pada Pak Z Mustafa Sula Dan Pak Suryata Sebagai Kuasa Hukum Dari Pengugat Ibu Lis Sidirahma Hari Ini Sidangnya Lebih Banyak Membahas Soal Eksistensi Mbaitul Mal Wattam Dari Salam Ya Jadi Begini Kan Dari Tergugat Tiga Yaitu Adiansah Direktur Utama PT Adipad Berperkasa Terus Kemudian Tergugat Limanya PT Adipad Berperkasa Itu kan Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Datang Dalam Persidangan Ini Makanya Kedua Tergugat Tiga Dan Tergugat Lima Dipanggil Melalui Panggilan Umum Sudah Dua Kali Namun Tidak Datang Juga Kemudian Kemudian Mengenai Tergugat Satu Tergugat Satu Itu adalah BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibugur Itu Sesuai Dengan Relas Itu Ada Relas Tiga Kali Relas Yang Pertama Diterima Yang Kedua Diterima Yang Ketiga Itu Dikembalikan Menurut Madini Sakim Tadi Namun Kami Kami Mendapat Surat Di Tanggal 20 Itu Dari Departemen Dari Menteri Koperasi Dan UKM Disana Surat Itu Menjawab Surat Saya Yang Menanyakan Berkaitan Dengan Profil Dari BMT Darussalam Madani Kemudian Dari Jawaban Itu Mereka Mengatakan Bahwa Alamatnya Itu Berada Disini Ya Alamatnya Berada Disini Terus Kemudian Pengurusnya Ini 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 Kan Begitu Pak Sehingga Apa yang disebutkan Dalam surat itu Ternyata Ternyata Berbeda Dengan Yang Ditempati Yang Biasanya Diketahui Umum Artinya Pendirianya Itu Di Belupat Kota Wisata Nomor Satu Kota Wisata Cibubur Itu Berada Di Masjid Darussalam Kemudian Kalau kantornya Yang Diketahui Oleh Umum Itu Kan Berada Di Press Market Karena Berkaitan Dengan Itu Dan Saat Ini Tidak Datang Maka Saya Mengajukan Bahwa Saya Meminta Agar Dipanggil BMT Darussalam Itu Sebagai Terduga Satu Dipanggil Melalui Panggilan Umum Pak Majelis Hakim Tadi Mengatakan Sebenarnya Panggilan Relas Itu Sudah Sah Karena Sudah Dua Kali Diterima Hanya Yang Ketiga Kali Saja Majelis Hakim Sudah Menganggap Sah Namun Kami Minta Agar Dilakukan Panggilan Melalui Koran Kemudian Berkaitan Dengan Itu Dikabulkan Atau Tidak Tadi Itu Kami Serahkan Kepada Kebijakan Majelis Hakim Ternyata Majelis Hakim Menganggap Itu Sudah Sah Kalau Toh Ini Harus Diumumkan Lewat Koran Itu Hanya Satu Kali Saja Satu Kali Pengumuman Lewat Koran Hari Ini Hari Ini Sekumnya Itu Sudah Kami Tambah Dan Kami Bayar Kemudian Untuk Sidang Laki Itu Tanggal 29 Februar Ini Sepertinya Lembaga-lembaga Yang Bekerja Sama Dengan Investasi Investasi Ini Akhirnya Bermasalah Pada Keberadaannya Alamatnya Status Alamatnya Baik PT Adi Adi Partner Perkasa Menghilang Dari Alamatnya Sekarang BMT Darussalam Juga Bermasalah Dengan Alamatnya Bermasalah Berkaitan Dengan Alamatnya Dan Berkaitan Dengan Pengurusnya Karena Pengurus Ini Berkaitan Dengan Perkara Saya Pribadi Yang Berada Di Jakarta Selatan Itu Ternyata Yang Tanda Tangan Di Dalam Surat Kuasa Itu Bukan Pengurus BMT Darussalam Makanya Sesuai Dengan Ini Makanya Kami Mendapatkan Alat Bukti Baru Yang Tanda Tangan Surat Kuasa Di Pengadilan Jakarta Selatan Itu Adalah Mempergunakan Martabat Palsu Dan Itu Nanti Akan Kami Pidanakan Memang Benar Berkaitan Dengan Si ACB Yang Berkaitan Dengan Gugatan Investasi Batu Bahra Yang Dilakukan Yang Dilakukan Yang Dipresentasikan Yusuf Pansut Di Mesjid Darussalam Itu Ternyata Para Pihaknya Bermasalah Dan Biasalah Mengindar Kesana Kemari Dan Dokumen Dokumennya Ternyata Berkaitan Dengan Temuan Temuan Kami Ini Juga Ada Yang Bermasalah Jadi Seperti Sudah Saya Kira Begitu Diskenariokan Kalau Mereka Gentle Dan Lembaga Memang Lembaga Keuangan Yang Murni Menjalankan Bisnis Secara Profesional Ketika Ada Perkara Kan Diadapin Tapi Ini Kan Tidak Begitu Ini Ada Permasalahan Justru Melarikan Menghilangkan Diri Entah Kemana Sehingga Untuk Proses Hukum Ini Kalau Tidak Sabar Tidak Telaten Tidak Kuat Itu Akan Mundur Akan Gugur Dengan Sendirinya Dengan Hal-hal Yang Dibuat Oleh Mereka Itu Canggihnya Itu Canggihnya Canggihnya Sudara-sudara Lembaga Yang Diganding Mengkait Investasi Ini Akhirnya Bermasalah Pada Eksistensinya Kemeradaannya Baik PT Adi Partner Perkasa Mabun BFT Darussalam Juga Pengurus Jadi Jadi Mungkin Pak Jenny Mau Memberikan Pesat Pada Kita Semua Yang Harus Berhati-hati Dengan Bisnis Yang Didalakan oleh Yusuf Mansur Dan Lembaga Atau Orang-orang Yang Berada Di Sekitarnya Dalam Bawang Bist Sesuai Sesuai Dengan Dokumen Yang Berada Sama Saya Terus Klien Yang Mengadu Kepada Saya Dan Sekarang Menjadi Klien Saya Dan Yang Saya Alami Memang Jadi Masalah Lebih Banyak Jadi Masalahnya Lebih Banyak Menurutnya Timbang Manfaat Jadi Hindari Menurut Saya Nanti Perkembangan Persidangan Di Pengadilan Negeri Kota Bogor Ini Pak Sudar Kita Berkabar Terus Ya Jadi Intinya Berkaitan Dengan Perkara-perkara Perkara-perkara Yang Digalang Melayu Masur Ini Sudah Menjadi Konstitusi Publik Kami Juga Tidak Mungkin Menyukur Kan Akan Kami Buka Kepada Pak Pak Arief Sampar Ya Pak Sampai Sidangnya Terima kasih Banyak Dari Pengadilan Kota Bogor Nanti Kita Bertemu Pada Video Yang Akan Datang